KERATUSAN PEDAGANG PASAR HORAS PEMATANG SIANTAR SUMATRA UTARA Ratusan pedagang pasar horas pematang siantar Sumatera Utara siang tadi beruncuk rasa menentang kebijakan PPKM level 4 yang dinilai merugikan pedagang. Para pedagang menyebabkan kerumunan hingga memblokir jalan. Sejak kebijakan PPKM level 4 diterapkan di kota pematang siantar, akses jalan menuju pasar horas ditutup. Inilah antrean warga di depan kuskus mas Tanjung Barat, Jakarta Selatan pagi tadi. Ratusan warga ini rela berdiri selama berjam-jam untuk memastikan dirinya mendapat vaksin COVID-19 hari ini. Sejumlah warga bahkan mengantri sejak dini hari demi mendapat nomor urut lantaran kuota vaksin yang terbatas. Inilah beberapa gundukan tanah makam khusus COVID-19 di TPU Rorotan yang ambles. Beberapa makam bahkan diganjal dengan batu agar kerusakan makam tidak bertambah parah. Diduga penyebab amblesnya makam khusus COVID-19 di TPU Rorotan adalah struktur tanah yang tidak stabil karena sebelumnya wilayah ini adalah sawah. Kondisi Kampus Universitas Krisnadwi Payana Pondok Gede Bekasi hari ini mulai beroperasi pasca bentrokan dua ormas yang menewaskan satu orang selasa kemarin. Tidak ada penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Namun untuk menjaga bentrok susulan, kegiatan rektorat hari ini diliburkan. Sedangkan pendaftaran mahasiswa baru tetap berjalan. Hingga kini belum ada pernyataan dari pihak Kampus Unkris terkait bentrokan dua ormas kemarin. Perseturuan selebgram Ayutalia dengan putra sulung Basuki Cahaya Purnama, Nikolas Sehan Purnama, semakin pelik. Kini giliran Sehan yang melaporkan Ayutalia dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kemarin selebgram Ayutalia melaporkan Sehan kepolsek penjaringan atas dugaan penganiayaan. Wanita yang akrab di sahabat Tata ini mengaku didorong keluar mobil oleh Sehan sehingga kedua kakinya terluka. Pengacara Sehan siap meladeni laporan Tata.